Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menceritakan Tokoh seorang Pelopor Komunisme Di Indonesia Pelopor Komunisme di Indonesia Siapakah beliau Pasti tidak ada pelajaran Pelopor Komunisme di Indonesia Di pelajaran buku sejarah Saat saya SMA tidak ada sih Sejarah yang dihapuskan Oke saya akan menceritakan Hendrikus Niflit Apakah pengucapan saya salah? Tolong dikoreksi lah Kontribusi Hendrikus Joseph Franciscus Mary Senevlit Dalam Komunisme tak tanggung-tanggung Ia membangun jaringan kekuatan buruh di tingkat nasional Bahkan sampai ke Indonesia Yang dulu dikenal sebagai Hindia Belanda Di Belanda Senevlit Tercata sebagai pemimpin persatuan buruh kereta dan term di Belanda Dan ia pun aktif di Sosial Demokratis R. Peters Partij S.D.A.P Perselisihannya dengan pemimpin S.D.A.P Mendorongnya untuk mencari lahan baru Dan pilihannya adalah Merintis jalan komunisme ke Indonesia yang masih hijau Hmm Seger banget hijau Seger banget hijau Politisi kelahiran Rutherdame 13 Mei tahun 1883 Datang ke Hindia Belanda pada tahun 1912 Dan sejak itu Ia memulai misinya untuk membentuk Imperium Komunis Yang lebih solid di negeri ini Dan meski sempat bekerja di Koran Surabar Church Handel Splat Senevlit rajin mencari simpatisan Dan jalan inspirasinya Mulai terbuka saat ia pindah ke Semarang Dan bergabung dengan Verenijin Fansport & Trewick Personal yang disebut FSTB Serikat buruh kereta dan tram yang termasuk paling tua di Indonesia Sejak itu Sepak terjang Senevlit Tak terbendung Organisasi Komunisnya Mulai terbentuk pada 9 Mei tahun 1914 Di Semarang Berdirilah Indic Social Democratic Furnishing E.S.D.V Yang dirintisnya bersama P.J.A. Brandsteader H.W. Dekker P.Parksma dan Semaun Jalan yang mereka rintis tidak mudah Saat itu Komunisme tidak terlalu mendapatkan Perhatian di kalangan masyarakat Yang sedang hangat-hangatnya Berpolitik dalam pergerakan nasional E.S.D.V Belum punya banyak masa Karena itu mereka menyusup ke Serikat Islam Yang disebut S.I. Dan S.I. pun terpecah ke dalam dua kubu Mereka yang berpengaruh komunis Membentuk Serikat Islam Merah Sedangkan yang setia dengan garis Islam Bergabung dengan Serikat Islam Putih Serikat Islam Merah Lalu berganti nama menjadi Serikat Islam Dan melebur dalam E.S.D.V Yang telah berganti nama jadi Indic Communicated Parties Atau Partai Komunis Hindia Yang disebut PKH Partai Komunis Hindia Pada tanggal 23 Mei tahun 1920 Ketuanya adalah Semaun Dalam Kongres Juni tahun 1924 Nama PKH diubah menjadi PKI Partai Komunis Indonesia Dan tercapailah cita-cita Seneflit Merintis Jalan Komunisme ke Indonesia Dan nama Seneflit Tenggelam seiring kebijakan pemerintahan kolonial Yang semakin represif Setelah pemberontakan yang gagal di tahun 1926 Begitu adalah cerita Seorang tokoh Pelopor Komunisme di Indonesia Disebut Partai Dan itu adalah perjalanan PKI Partai Komunis Indonesia Sangat aku jom Tapi Biarlah tetap berlalu Semoga Beliau Diberi Ampunannya See you next time And Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax